Beantaran merupakan salah satu rangkaian prosesi pernikahan dalam tradisi masyarakat banjar. Barang antaran biasanya merupakan benda yang terdiri dari beraneka macam barang kebutuhan calon mempelai perempuan. Barang-barang itu dirancang dan dikemang sedemikian rupa dan diberikan pada saat acara beantaran atau meantar jujuran sebagai tanda pengisian. Namun karena kesibukan atau tidak terampil menghias, pekerjaan menyiapkan hantaran diserahkan kepada penjual jasa hantaran. Jasa hantaran seperti ini seperti ditekuni oleh pasangan Muhammad Haris dan Ayu Permatasari mengalami usahanya Banjarman. Karena kita beranggapan bahwa pernikahan ini adalah sekali seumur hidup yang momen spesial gitu. Kita ingin memberikan kepuasan kepada calon-calon pengantin yang baru agar mereka mendapatkan kenangan yang paling indah di momen pernikahan. Kita selalu berinovasi ya meskipun ada naik turun dan juga adanya banyak persaingan dari yang lain. Nah tapi kita selalu memberikan hasil dengan kreasi dan juga inovasi terbaru. Kalau ide kita, karena kita belajar dulu juga otodidak, jadi ide-idenya kita bisa lihat dari berkantung barangnya dan juga keinginan dari calon-calon pengantin ya. Trennya adalah yang simple sebenarnya 2017 ini dengan luar seputih, ya elegan yang lebih banyak putih dan gold. Luar seputih itu masih mendominasi di 2017. Kalau mahar, kita kreasi yang paling banyak dimati adalah scrap frame sama pop-up. Untuk bahan kita ada yang dari lokal dan juga ada yang dari luar. Nah untuk antaran, yang jelas untuk barang masih lokal, tapi lokalnya tidak di Pulau Kalimantan, masih ada di Pulau Jawa. Nah cuma untuk beberapa bahan mahar, sebagian alat dan juga perlengkapan kita masih ada yang impor. Ini salah satu alat yang kita impor, ini kalau ini dari Jepang. Ini namanya pancer, seperti pelubang kotas gitu. Ini pemakaiannya kayak gini. Nah ini nanti hasilnya sama dengan yang ada disini. Terima kasih telah menonton! Kalau soal harga, kita bervariasi dari mahar dan antara dari Rp350.000 sampai Rp2.000.000. Atau orangnya mau ukuran semakin besar dan jelas juga biaya juga semakin mengikuti, karena bahan baku juga semakin banyak. Kalau pengguna jasa, kita dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Cuma untuk disini lebih banyak menengah ke atas. Untuk kompetisi dengan kompetitor, kita tidak menganggap kompetisi, tapi mereka adalah bagian dari mengukur kita untuk lebih baik. Nah, jadi untuk kiat-kiatnya kita selalu berinovasi, selalu melebihi dan menjadi trendsetter bagi kompetitor yang lain. Jadi kita harus lebih dulu dan pertama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!